Di situ dikatakan bahwa Softbank mau investasi 30-40 miliar. Ini tidak ada malunya pejabat ini. Nguber-nguber sampai ke Qatar, nguber-nguber sampai ke Saudi Arabia minta-minta untuk investasi. Sampai kalau nggak salah ada jalan tol dinamakan MBZ. Sekarang kalau gubernur yang sekarang, kalau ada pilkada di Jakarta, ini pilkada apa? Ibu kota atau DKC? Nah ini yang harusnya jadi Jokowi mempahayakan posisi Indonesia terkait dengan ibu kota. Disebut bahwa ibu kota adalah pemerintah daerah, ibu kota, negara dalam bentuk badan otorita. Nah ini yang melanggarnya karena pemerintah daerah adalah hanya bisa berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Tidak bisa berbentuk badan otorita. Pertama, kepemilikan lahan Indonesia itu ada di pemerintah daerah. Apakah itu kabupaten atau kota? Oleh karena itu, kita, rakyat, membayar pajak bumi dan bangunan itu kepada pemerintah daerah. Bukan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu tidak ada lahan. Untuk daerah khusus, seperti Jakarta, kita ke pemerintahan daerah. Di IKN itu dengan badan otorita, mereka itu melakukan aneksasi terhadap daerah seluas 256 ribu hektare. Itu dimiliki dan masuk penerimaannya itu ke dalam APBN. Ini tidak boleh. Ini harus ke pemerintahan daerah. Tidak ada ini ke pemerintahan. Tidak boleh APBN menerima itu. Kenapa ini dibentuk sebagai pemerintahan dalam bentuk badan otorita yang melanggar konstitusi? Karena di sini adalah pemerintahan Jokowi ini mau membangun IKN itu melalui APBN. Karena tanpa APBN tidak mungkin daerah bisa membangun ini. Inilah tujuan dari awalnya. Bahwa publik dibohongi, tidak ada dana APBN apa segala, kita sudah tahu. Bagaimana pembohongan-pembohongan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini. Pembohongannya ini begitu sistematis sampai diberitakan secara sistematis terstruktur bahwa sudah ada investor asing, sudah ada softbank, sudah ada dari Saudi Arabia, dari Qatar, dan lain-lainnya. Tapi itu semuanya pembohongan semuanya. Karena apa? Karena itu semuanya dinyatakan hanya sepihak oleh Indonesia. Tidak ada orang kalau mau investasi adalah mereka melakukan press conference, lalu mengatakan ya saya berminat. Tidak ada satupun jejak yang mengatakan investor asing itu mengatakan bahwa dia berminat untuk investasi itu. Jadi ini sudah pembohongan terstruktur sekali. Jadi ini wajib batal. Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya tadi yang sudah dikatakan bahwa ini terjadi kerugian negara. Kerugian negara ya harus diusut. Jadi disitu dikatakan bahwa softbank mau investasi 30 sampai 40 miliar, ini tidak ada malunya pejabat ini nguber-nguber sampai ke Qatar. Nguber-nguber sampai ke Saudi Arabia minta-minta untuk investasi. Sampai kalau nggak salah ada jalan tol dinamakan MBZ. Ini gimana? Itu pun dikorupsi kan? Sangat luar biasa gitu. Nah, jadi ini mau tidak mau bahwa ini harus wajib batal. Jadi saya sarankan TPUA ini mau jalan apapun, ini harus batal. Tadi Bang Egi mengatakan bahwa ada beberapa cara, tetapi saya melihatnya adalah bahwa guganan ke MK ini harus segera dilakukan. Karena ini adalah bukti bahwa ini adalah melanggar. Bahwa kalau dengan DPR mengkoreksi, lalu PERPU mengkoreksi dan sebagainya, itu seolah-olah tidak ada pelanggaran. Pelanggaran ini tidak bisa didiamkan. Jadi ini harus dilakukan bahwa nantinya ada, karena toh proyek ini akan mangkrak juga gitu. Tidak mungkin bisa diteruskan dengan APBN kekuatannya segini. Tahun ini aja, sampai dengan Januari sampai April, penerimaan pajak ini sudah turun 8 persen. Seharusnya naik 8 persen. Jadi secara total sudah diskremensi, ada selisih. Dengan target itu sudah 15, nantinya akan menjadi mungkin antara 15 sampai 20 persen. Penerimaan pajak. Turunnya, selisihnya adalah penurunannya shortfall. Itu adalah sekitar mungkin diperkirakan bisa sampai 15 persen. Jadi tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau yang tadi dikatakan bahwa ini siapa Luhut ya, minta bahwa ini ditambahkan atau segala, ini melanggar Undang-Undang APBN. Karena apa? Karena tidak ada detailnya. Karena apa Undang-Undang APBN itu setiap pengeluaran di dalam APBN harus sudah dirinci unit organisasi dan fungsi dan program. Jadi ini tidak ada gitu. Masa seenaknya aja. Oh iya ini tinggal ditambahkan, ditambahkan. Seperti juga waktu itu Bansos. Bansos itu tidak ada dananya. Harusnya adalah melanggar konstitusi gitu kan. karena melanggar Undang-Undang APBN gitu. Ya. Jadi merugikan keuangan negara. Terus poin selanjutnya adalah Undang-Undang DKJ ini sudah disahkan. Daerah khusus Jakarta. Jakarta ini sudah bukan ibu kota lagi. Meskipun ada embel-embelnya, ini berlaku efektif. Tetapi katanya berlaku tergantung dari kapan perpres itu dikeluarkan. Artinya apa? Artinya kan ketidakpastian kan? Siapa sekarang? Kapan itu perpresnya keluar? Apakah besok? Bulan depan? Tahun depan? Setahun lagi? Dua tahun lagi? Ini kan tidak ada kepastian. Jadi sekarang kalau gubernur yang sekarang, kalau ada pilkada di Jakarta, ini pilkada apa? Ibu kota atau DKJ? Nah ini yang harus ini. Jadi Cokowi mempahayakan posisi Indonesia terkait dengan ibu kota. Dan letak ibu kota ini sangat strategi. Semuanya harus ada di situ gitu. Jadi di dalam Undang-Undang kita, itu semuanya ada. BPK harus ada perwakilan di setiap provinsi dan ibu kota. Jadi dia punya berdirinya itu harus di ibu kota. Beberapa institusi negara itu harus ada di ibu kota. Sekarang kalau ibu kota IKN-nya sudah, harusnya secara undang-undang dia sudah berlaku. Tapi kemudian perpres mengatakan baru berlaku setelah perpres, yang mana lebih kuat? Kan undang-undang lebih kuat, perpres kan tidak kuat. Nah ini masalahnya gitu. Jadi undang-undang ini sudah mengatakan bahwa undang-undang IKN ini sudah berlaku. Ini siapa yang mengatur negara ini bisa kok undang-undang itu dibilang bahwa perpres akan lebih kuat dari undang-undang gitu. Wah undang-undang ini diatur perpres gitu. Jadi ini sudah negara ini sudah amburadul sekali di bawah pemerintahan Cokowi gitu. Jadi tidak bisa tidak bahwa ini harus dibatalkan dan Cokowi termasuk di dalam UKN ini, ini harus dimintakan pertanggung jawabannya gitu kan. Kapanpun, apakah dia masih menjabat atau setelah menjabat, saya rasa ini semuanya harus digugat. Dan TPUE, TPUA ini saya harapkan juga mempunyai atau akan mengadvokasi untuk hal ini penegakan kedaulatan dari kita punya hukum. Terima kasih. Terima kasih.